Halo guys, selamat menikmati, saya Gio Nes di Junus Lumpur AD Oke guys, jadi sekarang saya akan kasih tau bagaimana cara memasang skin model 3D di Prisma 3D Nah, jadi ini tutorialnya sangat gampang banget ya guys ya Karena sakin gampangnya, makanya kalian nonton sampai habis Oke guys, jadi sebelum menonton video ini, sampai kebutuhan subscribe Terima kasih telah menonton, jangan lupa subscribe, subscribe untuk gratis Jangan lupa join sejenis team untuk dukung saya Oke, kita langsung mulai ke videonya Nah, oke guys, jadi sekarang saya ada di Prisma 3D Nah, langkah apa yang harus kita buat? Nah, pertama kita ke proyek baru Abis itu disini kalian sudah ada kosong Kalian ke bagian titik 3 yang ada di atas kanan ini Kalian pencet dan kalian 3D import Nah, kalian pilih tuh mana add-on yang kalian mau import ya guys ya Teksturnya sama yang kalian mau import ke Prisma 3D guys Nah, misalnya saya akan import add-on yang sudah saya convert Misalnya saya akan import lokomotif CC201130R ini Nah, pertama kita import modelnya dulu ya guys ya Nah, kita tunggu sampai importnya selesai cuy Nanti kita akan import teksturnya cuy Nah, oke guys ya Disini kita sudah ada modelnya yaitu Lokomotif CC201130R X Tragedi Sancaka cuy Yang bagaimana model ini sudah detail banget Tapi sayangnya masih putih guys Caranya bagaimana? Kalian pertama pencet modelnya guys Abis itu kalian ke ini guys ya Abis kalian pencet ke material Kalian pencet, abis itu kalian ke tekstur ini guys Nah, yang tekstur ini kalian pilih tanda plus Abis itu kalian pilih pemilih media cuy Abis itu kalau sudah di pemilih media Kita tunggu loadingnya disini guys ya Nah, kita lihat apakah akan keluar semua disini Nah, ini kan sudah loading cuy Kita akan langsung ke pencet yang cari ini cuy Oke, disini sudah ada yang PNG ini Kita akan langsung pilih ya guys ya Nah, yang dimana dia akan langsung terpasang cuy Nah, jadi tutorial ini sangat gampang banget ya guys ya Dia ini langsung terpasang kayak gini cuy Nah, cara backupnya supaya tidak hilang bagaimana Pertama kalian pencet model yang ini Sampai keluar tanda centang Kalian pencet nama, kalian ubah nama sesuai yang kalian mau Misalnya saya mau tulis CC201130R Nah, abis itu kalau sudah kita tarik begini kan ya guys ya Abis itu kita akan langsung salin Nah, kalau sudah ada tulisan objek ditambahkan ke preset Nah, jadi btw kita salinnya ke sini aja Jadi kita taruh ke sini ya guys ya Langsung taruh aja disini tanpa lagu Nah, ini kalau misalnya sudah ada Berarti gak usah disimpan lagi Kalau kalian bisa lihat disini ya guys ya Apakah ada Kita lihat Nah, oke guys ya ini dia Kereta apinya sudah keimport ya guys CC201130R Nah, gimana kalian bisa duplikat-duplikatnya cuy Nah, ini udah bagus banget kan ya guys ya Ya, malah kehapus semua lagi Ini udah bagus Udah bagus Eh, ini malah kehapus Gimana itu Oh, ini kayaknya Nah, ini udah bagus banget ya guys ya Kalau misalnya udah bagus banget gini Jangan lupa dikasih cahaya guys Dan disini jangan lupa juga dikasih mataharinya ya guys ya Nah, untuk intensitasnya terserah kalian Kalau saya mau 0,7 Bayangannya cukup satu aja cuy Nah, kalau udah kalian geser begini cuy Abis itu kalian geser ke bawah Kita taruh begini Dan kita pencet Tambahin kamera ya guys ya Kalau udah keimport si skinnya guys Nah, oke guys aja disini Kalau sudah kita akan langsung render Nah, ini kan jadi bagus banget cuy ya Kita akan langsung simpan Begini saja guys Nah, jadi kalau sudah Kain import skinnya kayak gini Jangan lupa kalian pencet Ini yang garis 3 ini Abis itu kalian pencet Simpan dan kasih nama proyek apapun itu guys Setelah saya mau tulis Apapun itu guys Nah, abis itu kita simpan guys ya Nah, kalau udah simpan kita home Nah, ini sudah mulai muncul guys ya Proyek apapun itu guys Jadi, begitu tutorialnya Dan terima kasih nonton Dan jangan lupa like, share, dan subscribe Nah, oke guys Jadi terima kasih nonton Dan jangan lupa like, share, dan subscribe Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton